Kumpulan, organisasi, pasti ada visi dan misi. Begitupun juga dengan Nirwana Mandala. Visi kami adalah memanusiakan seniman. Dalam arti, seniman yang tergabung dalam Nirwana Mandala diangkat harkat, derajat, dan martabatnya. Pada intinya, seniman Nirwana Mandala bermartabat. Yang kedua, misi kami adalah yang pertama, kehidupan para seniman yang tergabung dalam Nirwana Mandala lebih sejahtera. Perekonominya lebih mapan. Dan yang kedua, misi kami adalah mencetak kader-kader seniman yang memiliki kompetensi yang handal, memiliki kualitas, ecicut, sikap moral yang baik. Dan yang ketiga, misi kami adalah ikut serta, mempopularkan musik tarling Indramayu ke tingkat yang lebih tinggi. Dari regional, bahkan nasional, bahkan internasional. Dan Alhamdulillah, gerak langkah kami tentunya dirudai Tuhan yang Maha Kuasa pada jalur, pada track yang benar, mendukung dan berkontribusi dengan visi Indramayu bermartabat. Persembahan spesial bersama song superstar, Aingen, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Bantura, Ketik dan Siksi, Susi R. Ziti! Jangan lupa untuk mencari kata-kata, 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.